Intro Selamat malam, pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada Senang kembali saya, Gulason, hadir menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan Satu jam kita akan bersama Anda dalam program yang juga selalu setiap menyapa Anda setiap hari Senin Di awal pekan pukul setengah tujuh malam Redaksi, kita biasa menyebutnya diskusi redaksi Karena kita tidak akan ya berdebat bolehlah tipis-tipis Tapi kita selebihnya adalah berdiskusi Seperti biasa ada topik-topik yang akan kita bahas Dan tentu saja ini menjadi headline atau trending topic dalam sepekan Baik di Surabaya, di Jawa Timur maupun di Nasional Dan jelas tidak jauh-jauh dari pesta demokrasi yang baru saja usai digelar Pemilu serentak mulai dari presiden sampai di jajaran legislatif juga semua sudah digelar Namun sampai hari ini memang rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU masih dalam proses Dan jumlahnya kita meyakini dan kita juga sudah mengetahui bahwa cukup banyak juga Dan ini membutuhkan tenaga yang super ekstra Di Surabaya dalam 2-3 hari terakhir ini ada isu yang sangat luar biasa Yang akan kita coba bahas malam hari ini Dan kita ambil tema isu penggelembungan suara di Surabaya Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio seperti biasa Rekan saya, partner saya yang selalu setia menemani saya Guntur Narapersada, eksekutif produsernya SBO Selamat malam Guntur Selamat malam Apa kabar? Alhamdulillah Di sebelah Guntur ada Pak Wisnu Sakti Buwana, Ketua DPC, PDIP Surabaya Sugeng talu Sugeng talu Terima kasih sudah rabuh Kemudian yang tidak kalah ganteng dari kita bertiga Ada Mas Agus M. Fauzi, pengamat politik penesa yang juga dulu mantan komisioner KPU Betul? Baik Sugeng talu Mas, terima kasih sudah hadir Guntur, catatan redaksional Ada satu lagi ya sebenarnya yang kita undang Masih dalam perjalanan Ada Pak Musyafak Rauf, Ketua DPC, PKB Surabaya Masih dalam perjalanan Oke, sebelum kita mulai diskusi kita Soal isu penggelembungan suara di Surabaya Catatan redaksional kita seperti apa? Ya sebenarnya sih, kita juga dari redaksi SBO juga pengen tahu sebenarnya Yang pertama, memungkinkankah sebuah penggelembungan suara terjadi dalam suatu proses pemilu Yang kedua, makanya kita hadirkan Mas Wisnu selalu ketua PDI karena PDI yang dianggap lakukan penggelembungan ya Mas Wisnu oleh setidaknya sembilan karta ya Mas ya Lima yang hadir Tapi Nasdem, Demokrat dan Golkar kalau saya tidak hadir kemarin malam ya waktu ada pertemuan di Santika Jemursari Nah, ini justru di meja ini kita berharap ada sebuah penjelasan Yang bisa diterima masyarakat dengan sangat baik Yes, betul, begitu Kita awali pasti dari Beliau dulu atau Mas Wisnu dulu nih? Saya mau lihat Mas Agus Harusnya begitu Karena juga selain dari pengamat politik, Mas Agus ini kan juga mantan komisioner Jawa Timur Berarti tahu mekanisme mulai dari penghitungan di TPS sampai dengan distribusi surat suara ya sampai ke finalisasi gitu kan Tuduhan-tuduhan isu-isu yang seperti ini mungkin terjadi Ya kalau berbicara demokrasi yang apa namanya bebas begitu Semua itu mungkin itu mungkin Tetapi ketika ada KPU, ada Bawaslu yang di setiap level itu ada Itu selanjutnya kemungkinan itu menjadi relatif tidak ada atau bahkan tidak ada Jadi kalau misalkan ada pertama, peserta pemilu yang ingin mempunyai inisiasi begitu Atau bahkan sebaliknya, KPU-nya atau penyelenggaranya Maaf bukan, penyelenggaranya yang kemudian mempunyai inisiasi Itu mungkin, tetapi ketika sekarang kalau kita melihat bahwa regulasi itu berbasis punishment Maka kecil kemungkinan terjadi Dan kalau kita berbicara historis, kalau berbicara di Surabaya Relatif hal itu tidak terjadi pada masa-masa kemarin Kalau kita mendengar itu, kalau berbicara penggelembungan itu selalu ya di pulau seberang begitu Yang jauh dari deteksi aja Keamanan jauh, pengawasan relatif kesulitan Tapi kalau berbicara Surabaya yang, apa-apa itu Masyarakatnya relatif rasional Kemudian partisipasi masyarakat terlibat dalam proses pengawasan itu Lebih dibandingkan dengan yang lain Itu menjadi kecil terjadi di Surabaya secara historis Tetapi ketika kita tarik pada saat ini Kebetulan pada 2019 ini 5 coblosan bersama Itu selanjutnya Mungkin kita bisa mengambil pada proses Mengambil contoh pada proses kampanye Berhak proses kampanye itu Seakan-akan yang pemilu itu hanya pemilu presiden Pemilu legislatif dan pemilu DPD Itu sepertinya tidak ada Nah disinilah seakan-akan Mungkin kalau ada orang yang nakal Mau menggelembungkan Itu bermain disini Semuanya kelihatannya sepertinya disembuhkan dengan PPRES Tapi kemudian ada yang bermain disitu Tetapi kalau teman-teman bawah selu Sampai PPL itu melakukan tugasnya secara serius Dan kalau tidak melakukan secara serius Maka mereka diberhentikan Maka kecil kemungkinan ini terjadi Kecil kemungkinan terjadi Mas Yudho Artinya ini isu yang kurang sendap lah Bagi kondisi politik tertujunya kepada PDI Perjuangan Padahal ini sedang fase genting-gentingnya Untuk penghitungan dan lain sebagainya Justru muncul isu Ya kurang sedap lah bagi PDI Seperti apa mas? Sebenarnya saya juga heran dari awal Kalau dibilang isu ini bukan isu Karena tuduhan itu jelas Dan itu tersampaikan langsung Jadi bagi kita melihatnya ini sebuah tuduhan Kalau itu tidak terbukti Bagi kita itu fitnah Jadi firm dulu ini bahwa Ini bagi kita bukan isu lagi nih Karena tuduhannya langsung dan di media masal Kita sekarang melihat seperti yang disampaikan Pak Agus Mungkin enggak Apa sih buktinya Kalau kita terus dituduh mengembungkan Kalau itu dasarnya C1 C1 yang mana? TPS berapa? Kelurahan apa? Dan yang lebih penting lagi adalah Sekarang ini lagi proses rekapitulasi Lagi berproses Dalam PKPU jelas PKPU 3 misalkan itu Proses penghitungan Pemungkutan suara dan penghitungan di TPS Sudah selesai Tidak ada satu kendala pun Dan semua berjalan lancar, damai Dan ini bergerak lagi ke PKPU 4 sekarang Rekapitulasi di tingkat kelurahan kecamatan Nah Apa sih rekapitulasi di tingkat kelurahan kecamatan itu adalah Kita hitung, kita lihat, kita rekap Apabila ada kekeliruan Di dalam proses penghitungan Atau pencatatan Form C1 dan sebagainya di TPS Itu bisa dilakukan pembetulan atau Istilahnya Apa itu? Hitung ulang atau rekap Rekap baru gitu ya Pemenahan Mana yang benar sebetulnya Bisa itu Saksi itu juga bisa melihat bahwa C1-nya ini kok jumlahnya enggak sama Dengan suara partai, suara calon Itu kok enggak sama jumlahnya Itu bukan penglembungan Bisa saja Itu salah tulis Kita lihat, ayo dibuka kotak planunya Oh planunya begini Kita banyak temuan Dalam proses sejak hari Jumat Itu mulai dibuka Rekapitulasi tingkat kecamatan Sampai hari ini Dan saya terlalu memantau Sampai malam-sampai malam mereka Karena tutup jam 10 Dari jam 9 pagi sampai 10 malam Bisa kadang melalui sampai jam 11 Ini banyak kotak Beberapa kotak yang memang Beberapa TPS yang menurut kita sendiri juga Janggal ini Ada perjuangan Kalau di kota Surabaya Ada TPS yang 0 Enggak mungkin Kita punya saksi Di 8146 TPS Masa saksi saya Di kelurahan Perak Utara ada 1 Di Lakar Santri ada 2 Kita protes dong saksi kita Enggak mau Coba lihat planunya Kalau planunya masih 0 Kita hitung ulang kartu suara Dan ternyata terbukti Dari 0 kita di Perak Utara jadi 13 Di Lakar Santri dari 0 jadi 45 Ada yang jadi 58 Nah hal-hal ini yang akhirnya Sebetulnya kita tidak menyalahkan siapa-siapa Kita tahu proses mas 5 kartu suara Menghitung itu Rata-rata Lebih dari 12 jam Jadi sejak jam 1 siang dibuka Untuk perhitungan Paling cepat yang kita tahu Karena kita memantau semua saksi kita Paling cepat itu selesai jam 12 malam Atau jam 1 malam 12 jam Rata-rata itu selesai jam 4 pagi 15 jam Ada yang sampai jam 8 pagi Ada yang jam 12 siangnya berikutnya Itu 24 jam mereka Kami sebagai pimpinan partai politik Yang pertama saya memberikan apresiasi Yang luar biasa kepada seluruh petugas KPPS Yang sudah berjuang mati-matian Ya kalau dinilai honor Itu jauh sekali Dari kelayakan jauh sekali Mereka kerja seperti itu Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang berikutnya Lebih dari 24 jam Faktor kelelahan manusia pajar Nah sehingga Kalau ada kesalahan penulisan dalam form C1 Nah forum sekarang ini Rekapitulasi di kecamatan Inilah forumnya Untuk melakukan pemenahan itu Bila ada kesalahan Tapi kita temukan lebih banyak Justru TPS yang tidak masalah Komci satunya lengkap Jelas dan Oke kita lanjut Ada beberapa Mungkin rata-rata di satu kelurahan itu Bisa antara 2, 3 atau 4 TPS lah Yang harus kita buka plano Mungkin kurang lebih satu Tiap kelurahan itu Yang harus kita hitung kartu suara Artinya Kalau sampai ada rekomendasi Bahwa sekarang ini Hitung ulang semua TPS Ini dasarnya apa Saya dituduh BDIP yang dituduh Menggelombongan suara Dasarnya apa Saya justru senang Kalau ada Pak Musafak disini Kalau mau menuduh itu Dasarnya apa C1 C1 yang mana Saya lo keliling Waktu coblosan Hampir tidak ada saksi PKB Terus C1 yang dipakai C1 yang mana Kan itu pertanyaan saya Mas Musafak melihat sendiri Bahwa tidak ada saksi dari TKB Banyak tidak ada saksi Pak Musafak sudah sampai Tolok Sebentar tadi sampai Kita tanyakan dulu Buktinya apa dulu Sampai pengembungan Kalau cuma salah menjumlah Salah menulis Tanya Pak Agus lah Sebagai komisional KB Itu hal yang sangat lumrah Dan dimana-mana terjadi Tapi dalam proses ini Ada proses dilakukan Pembetulan itu Kalau kita terus dituduh Ya kecuali proses itu Sudah dilalui Tiba-tiba hasilnya itu Memang yang semula Fakta di lapangan 6 Terus setelah dilalui Ditutup itu jadi 15 Nah ini baru penumpungan Kan gitu Baru kita direkomendasi Untuk kembali pada proses Sebelumnya Kalau ini lagi berproses Dan itu Pembenahan itu otomatis Akan dilakukan Apalagi sekarang Mereka jalan bagus Sampai BPL Pak Pengawas itu Sekarang ada pengawas TPS loh Dibiaya oleh negara Nah Kalau ada pengawas TPS Atau di tiap-tiap TPS Itu sudah ada pengawasnya satu saat Karena saking banyaknya Kertas suara juga Saking banyak kertas suara Dan saking banyaknya TPS Karena TPSnya dijadikan Dua kali lipat Betul Betul Baik Kita rehat dulu sebentar Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita Karena ini Menarik juga menjadi Edukasi untuk kita semua Yang baru saja berpesta Khususnya buat masyarakat Bahwa Seperti apa sih Sebetulnya Kalau ada Pemberitaan semacam ini Menyikapnya seperti apa Kita akan lanjut Sesehat lagi Setelah jadikan kembali Jangan kemana-mana Terima kasih Yang masih bersama kami Dalam program redaksi Masih bersama dengan Guntur Narapasada Eksekutif produser News SBO TV Juga ada Pak Wisnu Sakti Buwana Ketua DPCP DIP Surabaya Dan ada Yang nanti akan kita gali-gali Mas Agus ini ya Mas disebutkan oleh Mas Wisnu Faktor human error Karena memang Pemilu kali ini Luar biasa Saudara saya Adik saya Jadi petugas Sampai matanya itu Sebelum Bawendul Saking capeknya Menghitung Dan saya sampai Ya Allah Saya melihatnya sampai begitu Padahal Keseketat ini Berarti human error Besar kemungkinan Bisa terjadi Human error itu Pasti ada peluang Untuk terjadi Meskipun Teman-teman KPU Sama Bawaslu Sudah menyiapkan Pirantinya Mereka sudah Melatih Membintek Dan lain-lainnya Tapi bahwa Kecapean itu Menjadi salah satu Faktor Selanjutnya Orang itu lupa Tetapi Kok menurut saya Kelupaan itu Menjadi Semacam Dusa bersama Ketika itu terjadi Di satu TPS Karena apa Setiap TPS Itu kan dipastikan Ada saksi Semua Peserta pemilu Kalau misalkan Satu Dua Itu mungkin Tapi kalau semuanya Masa sih Atau mungkin Semuanya juga Memang sudah capek betul Baru itu kemudian Akan ada Salah satu Yang mau usil Tapi kok Keliatannya kok Gak mungkin Bawas itu Mendiamkan Begitu Jadi kalau melihat Dari evaluasi Seperti itu Bolehlah kita Mengatakan Human Dan Kita pahami Bahwa Pada Proses sekarang itu Ada tambahan Satu surat suara Dibanding 2014 2014 saja Sudah relatif capek Dan sekarang Tentunya Lebih capek lagi Sehingga Menurut saya Peluang itu Mungkin terjadi Tetapi Ada satu hal Seandainya Semua TPS Ada saksi Dari masing-masing Partai politik Temen-temen TPS Sama KPPS Itu Apa namanya Mengawal Kok sulit terjadi Ya itu Rasanya sulit terjadi Kemungkinan Seandainya capek Ayo istirahat bareng Ngopi bareng Nanti lewes Sihat Dilanjut Apalagi dengan Proses yang cukup panjang Dan pengawasan seketat Di 2019 ini Lebih ketat daripada sebelumnya Rasanya tidak mungkin Baik Pak Musyafah Rauh sudah rawuh Kita jeda Sebentar Setelah ini Kami akan kembali Jangan kemana-mana Kita sudah Kembali lagi Dalam diskusi redaksi Sudah lengkap Narasumber kita Sudah rawuh juga Pak Musyafah Rauf Ketua DPCPKB Surabaya Sugenggalu Dugaan Penggelembungan suara terjadi Tadi sudah dijelaskan sedikit Mas Agung Agung Terima kasih Saya diundang disini Barangkali ini bagian daripada Bentuk Untuk bisa Menemukan antara Sedara kita Pak Wisnu Dengan saya Yang jelas Orang selalu Ngoreng Wah Seakan-akan PKB dengan PD ini Pertempuran keras Sebenarnya kan Kalau kita lihat Itu begini Pertama Kami itu Ada rasa curiga Dengan hadirnya Pemilih Yang di atas 95% Di beberapa Wilayah Tentu Di Surabaya ini Beberapa dapil Karena kota Surabaya ini Kota Yang termasuk Indra Mardi Didikan ya Banyak Mahasiswa-mahasiswa Di luar Surabaya itu Tinggal di Surabaya Nah tinggal di Surabaya Tentu Kalau bisa Pilih Itu harus ngurus A2 A5 Nah Petugas TPS Yang Jeli Itu tentu Hanya diberi Maaf lah Diberi itu Apa Diberi Hanya Pilpres Kadang-kadang Kalau dia sama-sama Jawa Timurnya Dikasih Juga DPD Ya Kemudian DPR RI DPR Provinsi Yang DPD Surabaya enggak Nah tapi Karena mungkin Suasananya Enggak terlalu Itu Banyak Bareng gitu ya Kasih aja Semua lima itu Sehingga Sehingga DPD itu Ada yang Banyak Lebih Daripada Apa Pemilih itu Bisa lebih Daripada DPD Berarti Dia Tidak punya Hak suara Di sini Tapi dia Masuk Dan Memilih Sehingga Yang Aneh itu Kita Teliti Awal Daripada Persoalan Itu adalah Lebih daripada 10% DPD Berarti DPD kan Sudah ada Cadangan Itu Terpakai Semua Terus Ditambah Lagi Ini Lebih Berarti Ini ada A5 Yang Banyak Nah A5 Ini Sebenarnya Tidak Mempengaruhi Terhadap Surabaya Kan Gitu Tetap Surabaya Posisinya Tapi Karena Oleh KPPS Dikasih Semua Lima 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 Itu Lima Suara Akhirnya Ini Up Tuh Akhirnya Dari Itulah Kami Mulai Melakukan Identifikasi Nah Ketepatan Berangkat Dari Sana Karena Gambarnya PKB Urutan Itu PKB Gerindra Itu Di Apa C1 PKB Gerindra Golkar PDI Jadi Gambarannya Itu Saya Bawa Contohnya Sehingga Kalau Saya Neliti PKB Itu Muncul Yang PDI Itu Dibawa Kami Langsung Begitu Gerindra Begitu Juga Golkar Bawa Saya Ada Ada Di Bisa Minta Tolong Di Coba Valen Minta Tolong Di Ambil Di Mana Tas Supaya Akhir Gitu Ya Ini Salah Satu Contoh Segian Itu Kecepatan Kan Begini Nah Ini Kan Gambar PKB Di Bawahnya Kan BDI Ini BDI Ya Disini Gerindra Disini Baca Golkar Sehingga Kalau Saya Ngitung Punyaan Saya Punyaannya PKB Pasti Akhirnya Berdampak Sini Nah Akhirnya Ketika Ada Keliruan Selalu Tak Kasih Begini Dicampil Ditunjukin Ke Bawahnya Ini Contoh Ya Mestinya Disini Teman-teman BDIB Itu Ya Seharusnya Dapat 32 Ditulis 42 Berarti Ada Selisik 10 Kemudian Lagi Kita Cari Lagi Kita Temukan Lagi Misalkan Ini Ini PKB Dapat 24 Ketika Bawahnya Ini Mestinya Seharusnya 848 Terus Ditulis 78 Kan Berarti Ada Selisih 30 Nah Begini Begini Ini Kita Temukan Agafahnya Sehingga Kalau Saya Menyinggung Pak Wisnu Sedikit Ya Maaf Ya Terus Enak Yopo Kan Ini Nyatanya Seperti Itulah Saya Tidak Tidak Cari Cari Karena Saya Juga Punya Itu Ihtiar Untuk Bagaimana Supaya PKB Suaranya Tidak Hilang Kursinya Bisa Tambah Itu Rasional Pak Wisnu Juga Begitu Kepingin PDI Tambah Kursinya Tambah Tapi Kalau Berdampak Pada Hitungan Apa Sandek Ini Bisa Bisa Itu Habis Terus 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 Karena Ini Up Gitu Gitu Ya Itu Pak Saksinya Pak Sava Waktu Itu Nah Bicara Saksi Lampu Senter Handphone Bicara Saksi Kami Gak Punya Uang Karena Mestinya Saksi Pilpres Itu Saya Jaga No Pilpres Dari Pak Nomor 01 Tetapi Gak Dapat Bagian Gak Masang Saksi Masang Di Tiga Kecamatan Aja Gitu Ini C1 Ini Caleg Caleg Gitu Kita Tugasi Misalkan Bu Habibah Kita Kasih 300 Tugas Mas Duki Kita Kasih 200 Terus Caleg Itu Semua C1 C1 Ini Dari Mana Bukan Saksinya Caleg Oh Maksudnya Di setiap TPS Itu Ada Saksi Tapi Bukan Dari DPC Tetapi Caleg Prinsip Setiap TPS Itu Ada Saksi Meskipun Bukan DPC Tapi Bukan DPC Yang Mengkoordinir Tapi Caleg Itu Menta Surat Tugas Dari Kita Caksi Itu Tugas Mereka Dia Yang Awal Dan Yang Bayar Komentar Mereka Para Saksi Itu Setiap Habis Tugas Itu Menyerahkan Kepada Kami Yang Ada DPC Ini Kekeliruan Ini Tidak Menyulis Ini DC Dua Keberatan Biasanya Ada Keberatan Nah Kalau Bicara Tentang Keberatan Seperti Yang Rigid Seperti Sampai Itu Yang Biasa Biasa Keberatan Jadi Jadi Misalkan Ini Ada C1 Ini Seperti Ini Jualnya Nggak Sama Dan Sudah Diprotes Oleh Saksi KPPS Masih Ngotot Nulis Seperti Ini Nah Bisa Nulis C2 Keberatan Ada Keberatan Dan Ada C1 Asli Yang Bukan Fotokopian Seperti Ini Yang Ini Tanah Tangannya Basah Gitu Paling Gak Itu Kan Jadi Acuan Kita Bahwa Itu Memang C1 Dari TPS Kalau Sudah Fotokopian Semua Ini Kan Kita Menyaksikan Karena Pada Waktu Saya Sebagai Penyelenggara Setiap TPS Dipastikan Ada Saksi Dari Masing-masing Partai Dan Ketika Ada Yang Bermain Begitu Maka Saksi Dari Partai Yang Lain Yang Akan Protes Ketika Protes Itu Maka Ketika Tidak Ada Kesepakatan Maka Diterus Dalam C2 Keberatan Tetapi Kalau Tidak Ada Keberatan Maka Sudah Dianggap Selesai Aman Dari Pantuan Mas 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 Kemarin Tidak Ada Yang Mengisi Tidak Ada Keberatan Jadi Gini Tadi Bila Katakan Ini Prosesnya Panjang Berhitungan Di TPS Faktor Capek Itu Sangat Mungkin Nah Yang Kita Temukan Itu Beberapa Seperti Kasus Yang Disampaikan Pak Musafa Pasti Selisihnya Itu Puluhan Kenapa Karena Di Pelanu Seperti Contoh Ini Saya Bawa Aslinya Karena Ini Masih Pelanu Besar Nah Suara Calak Kita Misalkan Ini Calak Nomor 7 Suaranya 31 Pelanu Ini Nah Tapi Begitu Dia Lari Ke C1 Ini Tinggal 1 71 Tapi Jumlah Partainya Tetap 65 Nah Sehingga Kalau Ini Jumlah A1 C1 Saya Di Pelanu Itu Suara Calak Kita Yang Hilang Diri 30 Suara Calak Itu Hilang Jadi Dianggap Puluhannya Yang Hilang Dan Pasti Temui Ini Selisih 30 Yang Disini Selisih 10 Puluhan Jadi Menghilangkannya Hanya Satu Digit Di Depan Banyak Kasus Yang Seperti Ini Begitu Kemarin Saya Disampaikan Itu Saya Cek Semua Teman-teman Yang Di Bawah Yang Sekarang Lagi Direkapitulasi Di Kecamatan Itu Melakukan Protes Bila Ada Selisih Suara Seperti Ini Jumlahnya Itu 98 Tapi Jumlah Ini Tidak Sampai Gitu Kita Protes Kita Buka Planonya Coba Dan Saksi Lain Juga Pasti Protes Pasti Buka Plano Ternyata Begitu Buka Plano Ada Suara Calak Tidak Ditulis Di C1 Sehingga Kita Jadi Oh Ini Yang Gak Ditulis Semula Jumlahnya 35 Kok Jadi 65 Padahal Suara Calak Kita Yang Hilang 30 Kalau Itu Kita Masuk Akal Saksi Kita Hanya Kita Bekali Misalkan Dalam Kondisi Paling Capek Sekalipun Selamatkan Suara Partai Jadi Saksi Kita Buka Plano Suara 65 WCG Ditulis Sudah Limus Yang Terakhir Bisa Dilihat Jumlahnya Partai Aman Manusia Manusia Karena Perjuangan Mereka 24 Jam Lebih Waktunya Itu Yang Kemarin Disampai Saya Bila Loh Kok Langsung Nudur Dikikir Menghambungkan Kalau Indikasi Gak Pola Tapi Menudur Menemukan Buktinya Gureng Gureng Pplan Tipe KIKP Cocok Tocokan GDPS Sekarang Penghitungan Ditingkat Kecamatan Dari PKP Menempatkan Saksi Di Dekat Kecamatan Karena Waktu Ini Hanya Dari Legislatif Dari Para Calak Itu Sebetulnya Sama Saja Saksi Dari Calak Itu Saksinya Di PC Tapi Amanah Itu Dialihkan Saja Tapi Prinsipnya Beliau Atas Nama Di PC Dari Dari Pantuan Cak Sava Seperti Apa Dalam Proses Sekarang Sekarang Sudah Pada Posisi Ada Rekomendasi Dari KPU Yang Apa Panguas Paslu Harus Diulang Sekian Keluraan Atau Di Bukan Diulang Dihitung Ya Kita Coba Untuk Menghormati Itu Kalau Memang Gak Keberatan Kalau Keberatan Silahkan Untuk Melakukan Action Yang Lain Karena Begini Kami Itu Kan Ya Yang Namanya Ikhtiar Untuk Melakukan Bagaimana Supaya Tidak Ada Kecurangan Itu Selalu Di Tiap Milu Itu Nah Sekarang Kalau Saya Misalkan Temukan Ini Hampir Itu Tadi Dikatakan Pak Wisnu Bahwa Pacar Ini Itu Selisihnya Itu Puluhan Dan Dua puluhan Mungkin Sepuluhan Tetapi Kalau Itu Konstan Itunya Di Sana Ada Dan Rata Itu Yang RI Maupun Provinsi Dan Kota Itu Seanakan Ini Kalau Tidak Ada Pengkondisian Ya Itu Bisa Kenapa Kok Yang Itu Di Posisi Ini Aja Di Posisi Bawah Saya Bawa PKB Terus Sementara Yang Lain Atau Tapi Sedikit Sekali Dan Tidak Puluhan Gitu Gitu Tidak Dibuka Semua Ada Juga TPS 98 Kerembangan Ini Bisa Dilihat Kita Foto Jadi PKB TPS 98 Peluran Kerembangan Ini PKB Jumlahnya Sampai 50 Ditulis 50 Artinya Kesalahan Ini Sebetulnya Tidak Terus Serta Merta Hanya PDI Perjuangan Kalau Mau Dibuka Semua Ini Yang Harus Kita Luruskan Jangan Terus Seakan Akan Hanya PDI Saya Yakin Di Tempat Pengusaha Juga Banyak Yang PKB Diuntungkan Tapi Dengan Begini Bagi Kita Jadi Pegangan Kita Saksi Kita Di PPK Saat Rekapitulasi Kita Minta Waktu Dibuka TPS 98 Ini Kita Minta Coba Buka Planung Planung Dulu Dibuka Bener Enggak Kalau Ternyata Planung Masih Kita Duga Masih Belum Tepat Ya Sudah Kita Hitung Ada Suara Jadi Saya Katakan Ada PDI Perjuangan Nol PDI 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 Buka 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 Semua Dilihat Dari Semua Sisi Dan Banyak Dari PKB Yang Seperti Itu Di Dapil 5 Itu Banyak Di Dapil Ya Hampir Merata Juga Di Beberapa Dapil Dapil Satu Artinya Bagi Kita Melihat Kesalahan Kesalahan Dalam C1 Dengan Pola Kemarin Sangat Panjang Kelelahan KPPS Dan Sebagainya Saya Katakan Di Depan Kita Mengapresiasi Dulu KPPS Jadi Seperti Kata Mas Agung Mas Agung Tadi kan Adiknya Sampai Matanya Bundol Sebagai Petugas KPPS Lelah Jangankan Yang Bertugas Kita Yang Nungguin Saja Gantor Capek Itu Ya Capek Apalagi Kita Yang Nungguin Kita Gitu kan Kita Gitu kan Bisa Sambil Rokokan Bisa Sambil Kopi Mereka Masih Tegang Terus Hitung Capek Capek Nah Sehingga Mungkin Di Saat Kecapean Seperti itu Mereka Hanya Mengamankan Suara Partai Ini Isi Satu Bukan Kerjaan Yang Gampang KPPS Sehingga Surat Partai Sempenting Sama Dengan Pelanung Langisian Atasnya Ada Keliru Sehingga Akhirnya Jadi Problem Kalau Kita C1 Saya Bawa Karena C1 Kita Di Bawa Semua Saksi Di Kecamatan Masing-masing Saya Ditanya C1 Kok Fotokopi Ada Enggak Yang Asli Kita Biar Rau Aslinya Seperti Apa Sih Kalau Ini Semua Fotokopi Begini Kan Ya Kalau Kita Adu Dengan Yang Asli Kita Bisa Kelihatan Benar Ya Kita Adu Lagi Dengan Saat Kotak Suara Itu Dibuka Plano Kalau Pak Musawak Sendiri Ada Kerancuan Dalam hal Ini Sehingga Bisa Mengatakan Ada Penggelembungan Suara Itu Ketika Sudah Karena Dikatakan PKB Tidak Ada Saksi Di TPS Ya Pak Ya Pak Ada Saksi Dari Legislatif Dari Teman Legislatif Ini Dari 8000 Dari 8000 Kita Hanya Nampel Yang Ini Yang Punya Saksi Disa Tapi Kalau Dilihat Mas Agus Kalau Dengan Mekanisme Yang PKB Tidak Tidak Secara Keseluruhan Di TPS Ini Bisa Menjadi Kekuatan Yang Cukup Bisa Menjadi Persengketan Pemilu Atau Tidak Kalau Mas Agus Sebagai Mantan Komisioner Sekaligus Pengalak Politik Jadi Kalau Menurut saya Kalau Berbasis TPS Itu Memang Teman-teman Saksi Itu Yang Akan Mengawal Selain Ada Panwas Lapangan Atau Panwas Yang Disini TPS Itu Itu Kan Memang Mereka Mengawal Betul Dan Sepengetahuan Saya Ketika Ada Perbedaan Di TPS Itu Langsung Dieksekusi Di TPS Bagaimanapun Saya Baru Melihat Di Surabaya Seperti Kasus Ini Baru Kali Ini Yang Dahulu Relatif Ketika Ada Masalah Itu Bukan Di Level TPS Tapi Level Selanjutnya Jadi Ketika Hal ini Sudah Sampai PPK Dan Tidak Ada Form Keberatan Di Isi Menurut saya Di Level TPS Itu Sudah Selesai Dan Teman-teman Saksi Dari Lain Dan Khususnya Panwas Di TPS Lapangan Di TPS Itu Mereka Kuat Mereka Doktrinnya Dari Atasan Relatif Kuat Dan Karena Apa Namanya Tidak Hanya Milik Satu Tetapi Milik Semuanya Mereka Bekerja Pokoknya Ketika Ada Temuan Seakan-akan Yang Mendapatkan Temuan Itu Diapresiasi Oleh Panlas Di Atasnya Sehingga Sehingga Agak Kesulitan Menemukan Seperti Itu Tapi Bukan Cuma PKB Artinya Pak Musafak Bersama Ada Gerindra Ada Beberapa Teman-teman Pantai Juga Berada Di Barisan Pak Musafak Seperti Itu Artinya Bisa Dikatakan Menguatkan Bahwa Ada Indikasi Terjadinya Penggelembungan Menurut Saya Perlu Dipertanyakan Dimana Saksi Gerindra Pada Waktu Itu Misalkan Dipertanyakan Adalah Para Saksi Posisinya Bagaimana Pada Waktu Penghitungan Dan Ketika Selesai Dan Sudah Tanda tangan Semuanya Mengapa Mereka Juga Mau Tanda tangan Dan Tidak Menuliskan Keberatan Itu Yang Menjadi Catatan Di TPS Saya Pikir Semuanya Sudah Paham Bahwa Ketika Ada Keberatan Jangan Menerima Protes Itu Yang Paling Penting Tapi Tidak Ada Hal Itu Dilakukan Ditingkatan TPS Jadi Menurut saya Ketika Sudah Tidak Ada Relatif Meskipun Sekarang Itu Temanya Ada Rekomendasi Itu Tema Lain Tetapi Seandainya Secara Melihat Seperti Form Seperti Ini Kalau Melihat Regulasi Itu Sudah Selesai Tidak Ada Masalah Seandainya Tidak Ada Yang Mempermasalahkan Dan Kemudian Dicocok-cocokkan Pasca Hitungan Kalau Misalkan Saya Tanya Mantan Komisioner KPU Dengan Format Bukti J1 Seperti Ini Satu Fotokopi Tidak Asli Tidak Ada Form C2 Keberatan Saksi Semua Sudah Tanda Tangan Kalaupun Disini Ada Kesalahan Seperti Ini Memungkinkah Ini Jadi Sengketa Memilu Menurut saya Enggak Mungkin Ketika Ini Fotokopi Fotokopi Sangat Lemah Siapapun Bisa Fotokopi Dan Bisa Membuat Form Seakan-akan Asli Tapi Ketika Itu Asli Saya Pernah Pada Waktu Sebelum KPU Jawa Timur Menjadi KPU Kabupaten Pondroko Itu Dari Sekian Saksi Kemudian Berbeda Dan Kemudian Sampai Ke Mahkamah Konstitusi Kemudian Akhirnya Di Sampai Sampai Terima kasih Terima kasih Bersama kami Dan tidak terasa Kita sudah berada Di segmen terakhir Tapi ini Tidak mengurangi Keseruan Ini ilmu Baru Yang bisa kita Pelajari Dari Pesta Demokrasi Yang Terus Kita Akan Ikuti Gejolaknya Dan ini Menjadi Sebuah Satu Pembelajaran Yang Bagian dari Mendewasakan Pelajaran Berpolitik Bagi Mas Kalau bicara Soal Berarti Rekomendasi Dari KPU Hitung Suara Ulang Tidak KPU Sudah Mengeluarkan Tetap Dihitung Bagi Yang TPS Yang Memang Dirasa Tidak Sama Tadi Saya Katakan Berlangsung 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 Artinya Tadi Komisioner KPU Sudah Dari Rekomendasi Bawas Itu Keputusan Dari KPU Sudah Disampaikan Bahwa Tetap Ada Dekapitulasi Tidak Dintikan Tetap Berjalan Dan Buka Kotak Planu Dulu Bila Ada Ketidak Cocokan Dengan C1 Kalau Tidak Ada Tetap Sampai Hitung Ulang Tapi Itu Tidak Serta Merta Seluruh TPS Ada 26 Tapi Kecamalan Wonokromo Cuma Dua Kelurahan Itu Total Dan Itu Bagi Saya Tanpa Rekomendasi Bawas Itu Sudah Terjadi Kecamalan Dekapitulasi BPK Itu Sudah Otomatis Karena Regulasinya Seperti Itu Kalau Ada Kecelisian Ya Kita Buka Buka Plano Buka Kartu Suara Buka Kotak Untuk Kartu Suara Itu Otomatis Artinya Tidak Perlu Sampai Rekomendasi Bawas Sudah Sudah Terjadi Karena Juga Ada Panwascam Disana Baik Berarti Memang Benar-benar Masyarakat Juga Harus Juga Bahwa Yang dihitung Bukan Hanya Suara Siapa Penanggapi Hasil Rekomendasi Ini Pak Musafak Nah Itu Kalau Saya Tugas Sebagai Ketua Partai Adalah Mengamankan Bagaimana Supaya Suara Yang Sudah Diberikan Masyarakat Untuk PKB Itu Aman Ya Kemudian Yang Kedua Partai Yang Lain Kalau Sudah Mendapatkan Pilihan Dari Masyarakat Yaitu Ya Gak usah Direkayasa Lagi Artinya Judil Itulah Bagian Daripada Tugas Kami Untuk Melakukan Sekalanya Ini Karena Kami Memang Dengan Segala Keterbatasan Yang Kami Miliki Tentu Apa Yang Diharapkan Oleh Partai Yang Ideal Misalkan Harus Punya Saksi Full 800 8.146 Nah Itu Memang Yang Ideal Tetapi Karena Keterbatasan Itu Dari Sekian Jumlah Kita Tidak Punya Yang Punyanya Sekian Ini Yaitu Yang Ada Kejadian Di Lapangan Seperti Itu Ya Saya Lakukan Itu Saya Sekarang Lagi Ngintri Data Karena Ada Perhentran DPP DPP Masukkan Ini Berapa Sehingga Muncul Otomatis Di Sana Itu Berapa Persen Yang Wajar Termasuk Ketahuan Bahwa Tadi Itu Misalkan Ada Yang 100% Lebih Daripada Dpt Misalkan Ini Akhirnya Kita Kaji Di Dalam Kalau Tadi Sebenarnya Ingin Dilakukan Penghitungan Ulang Di Seluruh TPS Awalnya Akhirnya Penyampaian Rekomendasi Bahwa Oleh KPU Hanya Beberapa Saja Cukup Puas Dengan Ini Saya Kira Bukan Ukuran Puas Kalau Itu Sudah Memenuhi Asas Jujur Dan Adil Dan Sesuai Dengan Adanya Saya Kenapa Tidak Puas Tuntutan Kami Supaya Nek Dwi Suara Kailang Konjok Konjok Ini Keluran Keluran Ini Yang Dari Data PKB Memang Yang Ada Indikasi Penggelembungan Coba Aja Dilihat Misalkan Pucang Sewu Pucang Sewu Pucang Sewu Itu Kecamatan Gubang Ada Gubang Ini Kita Jadi Ikut Ikutan Gitu Ada Pucang Sewu Berarti Nanti Akan Direvisi Seperti Ini Ini Lagi Mana Masuknya Mana Yang Tenggilis 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 Yang Tenggilis Yang Tenggilis Partai Yang Melakukan Kecurangan Justru Kita Ini Mengawal Semuanya Untuk Agar Suara Yang Disampaikan Warga Surabaya Saat 17 April Kemarin Betul Betul Real Itu Yang Nanti Hasilnya Seperti Itu Berapapun Berapapun PKB Berasa Kecewa Dari Yang Diprediksi Sama Dengan PDI Perjuangan Target Kita Itu 60% Kita Tidak Sampai 60% Kita Belum Tahu Kita Yang Penting Suara PKB Aman Saya Jamin Saksi PDI Sudah Ditugasi Untuk Mengamankan Semua Suara Partai Tidak PDI Perjuangan Tapi Suara Dari Warga Surabaya Jadi Kita Masih Dalam Konteks Bagi Kita PDI Perjuangan Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Itu Sebuah Amanah Bagi Kita Untuk Mengamankan Kemana Suara Itu Berlabuh Ke Partai Apapun Itu Suara Jadi Saksi Saksi Kita Semua Bekerja Sampai Hari Ini Di Kecamatan Kadar Kita Sampai Tidur Di kantor Kecamatan Untuk Mengamankan Kota Supaya Tidak Ada Manipulasi Di Apapun Hasilnya Bagi Kita Pesta Demokrasi Di Surabaya Sudah Sangat Luar Biasa Bagus Kondisi Kemarin Menjelang 17 April Sampai Proses Pencoblosan Semuanya Terkendali Dengan Baik Aman Tidak Konflik Horizontal Sama Sekali Saya Bisa Katakan Bisa Jadi Contoh Untuk Perpolitika Nasional Yang Panas Biar Di Jakarta Jangan Dibawa Ke Surabaya Kalau Sampai Terus Harus Hitung Ulang Semua TPS Ini Tampai Gisro Nanti Akan Terjadi Hal Yang Luar Biasa Padahal Tidak Ada Apa Di Masyarakat Aman Aman Saja Artinya Ayo Kita Selesaikan Ini Bareng Dengan Bantuan SBO Seperti Ini Kita Ketemu Dengan Cak Sava Yang Dah Lama Juga Saya Temuin Karena Saya Juga Ngurusin Saksi Dan Sepertinya Ini Jadi Masyarakat Selalu Kalau Tadi Mas Wisnu Ngomong Sebelum Pemilu Ngomong Nebeng Saksi Ya Tidak Taman Mas Tidak 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 Kami Itu Koalisi Dengan Itu Dalam hal Pilpres Pada Saat Pilpres Ini Kita Ini Nyiapkan Saksi Sudah Dibentuk TKI TKI Ternyata TKK TKK Sudah Tiba-tiba Kebutuhan TKN PD Tidak Sengambil Di Surabaya Kita Tidak Dapat Apa Saksi Sementara Ini Berdekatan Dengan Bersamaan Dengan Legis Lati Sehingga Perhitungan Perhitungan Ilang Sementara Bapak Itu Menyebabkan Admuradul Seharusnya Kalau TKN Buat Begitu Kita Podok-podok Kanjani Surabaya Ayo Dirending Cak Masalahnya Bukan Amin Satu Bisa Coblosan Malem Sementara 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 Bukan Sudah Jam Satu Kok Itunya Itu Kita Itu Beberapa jam Sebelum Sebelum Itu Nilai Ini juga tidak sesuai Sementara Jadi Kita Sementara 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 Kemarin Apapun Itu Memang Itu Kejadian Yang Harus Saya Memaklum Teman-teman PKB Dari Awal Sebetulnya Kontak Saya Kita Sementara Amankan Seorang PKB Sementara Sementara Dicolong Dala Dan Kita Yakin Nanti Koalisi Itu Dari Nasional Di Surabaya Sampai Detik Ini Di Surabaya Lebih Kami Koalisi Sementara Perjuangan Ketawa Ini Dinamika Yang Luar Biasa Dinamika Seperti Ini Menjadi Pelajaran Kita Minta Mas Agus Cakap Seperti Tengkar Politik Tadinya Mantan Bisoner Jadi Kita Tidak Hanya Fokus Terhadap Kisru Real Kau Penghitungan Kau Kau Presiden Siapa Tapi Ternyata Kita Harus Mengamati Juga Karena Yang Bertesta Bukan Hanya Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tapi Wakil Wakil Rakyat Yang Justru Mereka Lebih Fundamental Sebetulnya Sangat penting Dan Sangat Dekat Dengan Masyarakat Pendidikan Politik Sudah Berjalankan Untuk Kota Surabaya Dengan Luar Biasa Mas Menurut Saya Gitu Ini Rasanya Bagus Rasanya Guslim Ini merupakan Hal yang Kecil Sebetulnya Tapi Nanti Dalam Membangun Surabaya Bahkan Membangun Di Indonesia Ketika Kualisi PD PKP Ini Tetap Berjalan Itu Kan Tetap Baru Mengamankan Dan Sekali Lagi Merupakan Cambukan Bagi Dua Partai Ini Dan Sudah Bisa Saling Memahami Intinya Membangun Bangsa Itu Harus Bersama Sama Jadi Tidak Tidak Ada Yang Ketika Membangun Bareng-bareng Tapi Ketika Ada Hasil Ada Yang Mendapatkan Buahnya Ada Yang Tidak Mendapatkan Buahnya Ada Yang Ingin Memberikan Sumbangsi Untuk Negara Tapi Tidak Diberi Kesempatan Nah Ini Pak Wisni Menjadi Semacam Corong Pada Hari Ini Bagaimana Teman-teman PKB Itu Tidak PKB Tentunya Teman-teman Yang Koalisi Dengan PDI Itu Selanjutnya Bisa Bersama-sama Terus Dari Kasus Yang Super Sederhana Ini Sebetulnya Super Sederhana Kalau Ketemu Gini Asyik Asyik Meja Ini Jadi Sejarah Apa 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 Bisa Dihabal Poinnya Dari Buah Diskusi Kita Malam Ini Ya Saya Kira Gini Kalau Di Dalam Islam Itu Kan Ada Ikhtilaful Umati Rahmatul Perbedaan Pendapat Itu Rahmat Ketika Ini Kita Enggak Berbeda Dari Pak Wisnu Enggak Akan Ada Sejarah Rame Sampai Dilakukan Ini Itu Termasuk SBO Enggak Akan Ngundang Saya Dengan Bisa Itu Rahmat Itu Saya Enggak Kerasa Tumpuk Gita Bisa 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 Jadi Saya Kira Di Seluruh Tetapi Saya Sepakat Bahwa Indonesia Ini Tidak Boleh Seperti Partai Partai Yang Ada Di Negara Lain Yang Menjadi Oposisi Sampai Apa Saling Membunuh Tapi Kita Tidak Boleh Juga Tanpa Harus Ada Yang Kontrol Jadi Ada Keseimbangan Nah Keseimbangan Inilah Tugas Daripada Pemenang Karena Kalau Yang Sedikit Itu Kan Angin Ngalor Kena Angin Ngalor Ikut Ngeblel Ngedul Kena Angin Ngedul Nah Ini Yang Harus Dipahami Dengan Teman Teman Itu Saya Katakan Tadi Di KP Pak Pak Wisni Itu Sudah Punya Mobil 20 Saya Punya Bebek Satu Mau Diambil Sekali Motor Bebek Satu Mau Diambil Sekali Kan Ya Melas Contoh Contoh Ini Contohnya Seperti Itu Jadi Kalau Kalau Kita Itu Bareng Bareng Ya Tentu Ya Mari Ketika Itu Ada Semacam Wajar Tidak Memang Efek Dari Pemilu Bersama Jadi Antara Legislatif Pilpres DPD Bersama Bahkan Nanti 2024 Lebih rumit Lagi Kota Gubernur Jadi Satu Lebih rumit Dalam Hal ini Kita Bisa Bayangkan Gimana Kita Juga TBS 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 Kita Melihat Ini Sebuah Dinamika Cuma Jangan Sampailah Kita Meletakkan Kepentingan Nasional Di Atas Kepentingan Masing Masing Pantai Bagi Kita Itu Yang Paling Penting Jadi Kalau Sampai Surabaya Gisruh Itu Akan Merambat Kemana Mana Memang Nuansa Seperti Yang Disampaikan Pak Agus Tadi Di Awal Pemilu Serentak Ini Lebih Terasa Nuansa Pilpres Daripada Pilek Dan Itu Panas Di Jakarta Itu Karena Pilpres Bukan Karena Hingar 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 Sebuah Gelombang Besar Untuk Masalah Pilpres Karena Itu Menyangkut Nama Menyangkut Negara Menyangkut Kesatuan KRI Nah Kita Harapkan Dinamika Seperti Ini Juga Sebagai Pembelajaran Kita Bersama Dari Kita Sendiri Saya Sendiri Dari PDI Penjuangan Dari Sampaikan Pak Musafak Sebagai Partai Pemenang Harus Lebih Bisa Mengayomi Seluruh Partai Yang Ada Sepakat Itu Apalagi PKP Selalu Saya Bila PKP Itu Partai Konconi Banteng Kita Pasti Yang Kita Hubungi Dulu PKP Kalau Ada Saya Mesti Kontak Musafak Dulu Bukan Yang Lain Ini Ada Saksinya Mas Jangan Ganti Nomor Teleponnya Begitu Mas Tengah Sama Sama Ketua Jambang Sama 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 Ketua Jambang Punya Tanggung Jawab Yang Sama 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 Mengamankan Pilpres Mengamankan Suara Partai Masing Masing Jika Saya Ajaran Kontak Pak Musafak Musafak WAC Kadang Sempat Saya Baca Juga Belum Sempat Saya Balas Jujur Aja Jangan Minta Maaf Belum Bisa Balas WA Cuman Bagi Kita Tetap Persaudaraan Itu Yang Paling Penting Selesai Ini Bagi Kita Selesai Di tingkat Kota Ya Sudah Selesai Kita Harus Tetangga Kita Tetap Saudara Di Surabaya Artinya Tetap Kita Guyup Lagi Dan Kita Bangun Surabaya Kota Yang Sama Sama Luar Biasa Terima Kasih Mas Selesai Sudah Mau Hadir Memenai Undangan Kami Terima 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 Sebuah Momen Yang Luar Biasa Berapa Kali Diundang Akhirnya Gatatan Garma Memang Harus Dua orang Yang Mengundang Supaya Bisa Datang Mas Terima 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 Kita Bertemu Lagi Di Episode Yang Lagi Di Minggu Depan Setiap Hari Senin Malam Saya Mewakili Semuanya Tamu-tamu Yang Luar Biasa Dan Sampai Sampai Jumpa